Setelah dilaporkan ke wali kota Jambi, akhirnya gudang penyimpan miras di segel pemerintah kota Jambi. Penyegelan tersebut melibatkan tim gabungan dinas PM PTSP dan Satpol PP. Tim gabungan PTSP Satpol PP kota Jambi dan beberapa intansi terkait melakukan penyegelan 2 unit ruko di kawasan PAL 8 kecamatan kota baru Jambi. Ruko tersebut menjadi lokasi penyimpanan ratusan dus botol minuman keras. Penyegelan IKO setelah mendapat instruksi langsung dari wali kota CH Jambi. Pengungkapan gudang miras IKO dilakukan petugas atas laporan organisasi masyarakat terkait aktivitas penyimpanan minum keras yang meresahkan wargo. Kabupaten penindakan perdasat pol PP kota Jambi, Sa'id Baisal, mengatakan penyegelan tersebut dilakukan karena pemilik usaha tidak kooperatif. Pemilik usaha juga tidak dapat menunjukkan surat izin penyimpanan miras. Penyegelan terhadap gudang yang polisi minor yang diindikasikan karena pihak yang disakutan tidak kooperatif. Kami panggil tidak datang, tidak kooperatif. Kami usaha ikil karena diindikasikan salah satu gudang ini tidak diizinkan. Dan izin-izin yang lain mau kami kalifikasi masalah izin aslinya. Asal Patahani, JTP Ngabal.